Halo guys, balik lagi di channel Mr.F, FDAV dan di video kali ini kita akan mereview Nusantara OS di HP Asus Zenfone Mark Pro M1 oke, seperti ini ya tampilan awalnya dari Nusantara OS itu sendiri dan seperti ini tampilan menunya dan disini udah aku root ya disini ada magis yang aku rename jadi aku rename jadi rufset ya kita langsung masuk ke setelan tampilannya itu kayak gini ya nah jadi ini tampilan tentang ponsel dari Nusantara OS versi 3.0 ya kodenamenya Rotterdam dibuil tahun 2021 ya tanggal 20 bulan 6 ini saya sendiri yang bikin ya tapi dibantu sama temen karena saya enggak bisa enggak bisa bikin sendiri ya karena pas bikin ini dulu itu saya masih belajar bikin room ya dan sampai sekarang pun masih belajar juga sih mungkin kalau sekarang bikin room kayak gini ya udah lupa caranya dan sekarang juga Nusantara OS ini Nusantara Project ini lagi atus atau enggak tekanlah kayak vakum ya enggak tahu mungkin vakum vakum lalu nanti lanjut atau mungkin vakum dan udah turu ya update lagi udah lama juga soalnya Nusantara OS ini dan ini kronelnya masih bawa anak dan dulu itu kalau build di apa asus informa pro m1 itu selalu pakai devistri nya ini orang ini pkm 774 karena enak aja errornya cuma dikit-dikit oke dan ini tampilan gs panelnya disini selinuknya itu sayangnya masih permissive jadi kalau di room official itu biasanya wajib menggunakan selinuk versi enforcing kalau permissive itu ditolak yang enggak boleh dipublish di official jadi room ini itu room unofficial karena dulu bikin ini cuma iseng-iseng aja oke untuk dari segi performa menurut menurut menurutku ini udah lumayan ya buat sosmed aja tapi kalau main game sebenarnya bisa-bisa aja kayak mobile legend gitu-gitu game enteng kayak mobile legend lah tapi disisi lain baterainya itu ini enggak cocok buat main game asus informat pro m1 di tahun 2024 jadi disini aku pakai cuma buat sosmed aja dan ini LCD-nya kemarin udah habis aku ganti sendiri meskipun ini lem-lemnya ini berantakan pikirnya gak apa-apa dan multi-touch itu biasanya kalau LCD KW itu 5 gak bisa 10 sentuhan tapi udah bagus dan disini kamera bawaannya pakai kamera Go sebenarnya bisa juga nanti dipasangin Gcam Google kamera biar hasilnya lebih bagus tapi nanti aja lalu apalagi ini cuma kayak gini aja misalnya kalian nanya apalagi nah disini itu isi fitur-fiturnya ada banyak kayak gini isinya fitur dari nusantara OS nya itu sendiri banyak kalau orang yang pernah install room nusantara project nusantara OS pasti udah tau menu-menunya ini bisa dituning sendiri mungkin kayak kayak gitu dulu review singkat dari nusantara OS ini oh iya kalau misal kalian pengen pakai asus smartphone pro m1 ini di tahun 2004 sebenarnya masih bisa ini baterainya kemarin aku ganti pakai yang kawih yang harga 40 ribuan kayaknya masih awet tapi gak bisa enggak bukan buat game ya buat sosmed aja baterainya masih awet ya kalau di tahun 2024 pakai HP ini masih bisa kalau buat sosmed kalau game ya udah kurang lah soalnya kalau buat game mungkin baterainya jadi cepat habis sama suhu HP nya itu panas harus di pakai cooler kalau pakai buat main game nah segitu dulu ya radio nusantara project versi rotterdam 3.0 versi 3.0 mungkin nanti kalau gak males mau bikin apa pemasangan pemasangan cam sama hasil google kamera di pro m1 oke segitu dulu review gak jelas kali ini komen aja kalau mau di apa pengen tahu misal apanya dari HP di room ini segitu aja sampai jumpa di video berikutnya selamat selamat